Intro Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Tim Basarnas masih mencari seorang nelayan warga Banjar Kuta Pangkau, Batu Nunggal, Nusa Penida yang dinyatakan hilang sejak akhir pekan lalu. Klub Mobil Klasik di Bali menjajal ekspedisi dari Denpasar, Bali hingga ke Sabang, Aceh. Pusai mengalahkan Garuda United U17 di Laga Internasional Youth Championship 2023 di Bali. Para pemain muda Barcelona Juvenile A menyempatkan diri menikmati keindahan Pulau Dewata. Pusai mengalahkan Garuda United U17 di Laga International Youth Championship 2023 di Bali. Para pemain muda Barcelona Juvenile A menyempatkan diri menikmati keindahan Pulau Dewata. Mereka mengunjungi patung Garuda Wisnu Kencada, Cultural Park di desa unggasan Kuta Selatan Badung. Pemain terpesona dengan kemegahan patung karya Inyoman Nuarte, yang kabarnya merupakan patung tertinggi keempat di dunia dengan tinggi 121 meter. Mereka mengelilingi lokasi termasuk melempar koin ke dalam kolam yang dipercaya bisa membawa keberuntungan. Bahkan seluruh rombongan naik hingga ke lantai 23 patung GWK untuk menikmati keindahan Pulau Dewata. Kujungan ke patung GWK tentu merupakan pengalaman tidak terlupakan bagi para pemain U17 Barcelona. Kujungan keindahan Garuda Wisnu Kencada merupakan perpaduan antara teknologi, budaya, dan mitologi. Kujungan klub sepak bola internasional seperti U17 Barcelona ke kawasan ini akan semakin mempromosikan pariwisata dan budaya Bali ke mancaan negara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar lomba ikan koi berskala nasional untuk merayakan hari kemerdekaan ke-78. Acara ini berlangsung di Gorbuana Patras, Singaraja yang diikuti ratusan pecinta ikan koi yang harganya sudah bukan rahasia lagi. Bisa mencapai puluhan juta rupiah. Kejuaran ini sendiri baru pertama kali diselenggarakan di Buleleng dan sebanyak 118 peserta dengan 510 ikan koi. Pertandingan memperebutkan 5 kategori yakni dosangke, melati, anggrek, cempaka, dan gangboca. Sebagian besar ikan yang diperlombakan berukuran panjang 15 hingga 65 cm. Pemenang akan dinilai berdasarkan badan, kulit, dan corak. Jadi untuk ikan yang diperlombakan itu ukuran 15 cm up sampai ukuran 65 cm. Nah, kenapa kita mengambil ukuran seperti itu? Karena memang untuk peminatnya di ukuran ikan sampai ukuran 65 cm itu sangat banyak. Nah, pesertanya juga banyak datang dari Jakarta, kemudian dari Bandung, Bogor, Jawa Timur, Lombok, dan lokal. Ikan koi merupakan jenis ikan yang harganya bisa dikatakan fantastis. Harga terendah dalam lomba ini Rp 2,5 juta dan yang tertinggi tercatat seharga Rp 60 juta. Lalu pemahal, kreatif ya sebenarnya. Nggak bisa dibilang harga itu kan nggak bisa ditentukan dengan patoan kayak harga beras di pasar bapak. Tapi dari segi kualiti yang sama, paling yang dibawa sekarang untuk lomba yang termurasi 2,5 juta. Yang termahal ada, mungkin yang diambil ada yang sampai Rp 60 juta. Rp 60 juta. Lomba ikan koi berlangsung dua hari, dari tanggal 4 hingga 6 Agustus, dan peserta yang menang mendapatkan hadiah puluhan juta rugiah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Daerah Tabanan memiliki satu kuliner khas, yakni bubur beras merah. Bubur ini disukai pecinta kuliner, karena dibuat dari beras organik dan aneka bumbu rempah. Kuliner tradisional ini, antara lain bisa dijumpai di sebuah warung di Jatilwi. Makanan ini mempunyai cita rasa khas, karena dimasak dengan aneka rempah. Satu porsi bubur juga berisi ayam betutu, sayur urap, telur, kacang, serta kerupuk. Mewa ana dari bubur beras merah ini, kita menggunakan beras merah organik, kita pakai yang kerupuk dari kimia, soalnya kurang bagus untuk kesehatan. Terus di selain itu, kita memakai banyak kondimen di sini, ada yang bertutup, ada ati ampla, sama telur, juga isi kacang tanah, sama kerupuk telur. Jadi, hasilnya kita pakai gini, bumbu genep, sama selera jangnya, ada daun singkongnya juga, terus kita bungkus. Ini emang sih, yang paling terkenal di tempat ini tuh, bubur beras merahnya, terus isiannya itu, ya lumayan pamela, ada ayam betutunya, terus ada ati, sama afla itu, dicincang, pakai serai, terus ada sayurnya juga, sayur urap, juga ada telur, terus yang paling gini sih, favoritnya itu, bubur, buburnya itu, dikampur, pakai, dulu saja. Bubur ini bisa dinikmati kapan saja, terutama saat cuaca dingin, seperti di Jatilui. Satu porsi bubur beras merah, dijual seharga 15 ribu rupiah. Agung Gede Agung melaporkan dari Tabadan, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas pada hari ini, saya Sinti Ari, pamit undur diri, sampai jumpa, Matur Suksumo. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Se gratis. kembali. Terima kasih.